Intro Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah bersedih Pasalnya keinginan untuk memiliki anak kedua baru saja pupus Nagita yang semula dikabarkan berbadan dua tak jadi hamil Bahkan kini wanita yang kerap disapa gigi itu tengah datang bulan Setelah ditemui langsung ayah diri Rafathar ini pun membenarkan berita tersebut Ya semuanya kan pengen tapi kalau belum dikasih ya gimana Ya sedih tapi yaudah belum dikasih gak apa-apa Lalu bagaimana dengan Rafathar? Apakah mengetahui bila dirinya gagal untuk memiliki adik? Dia kan masih gak ngerti ya gak apa-apa ya baru sebulan lah tapi kan ya memang belum dikasih Jumat 28 Februari kemarin Syifa Haju terlihat mendatangi Polres Tangerang Selatan Ditamani sang ibunda Sandy Haju beserta kuasa hukum Sandi Arifin Gadis 19 tahun itu datang untuk melaporkan kasus dugaan teror yang dialaminya selama 6 bulan terakhir Yaitu tindakan ancaman penculikan dan pemerkosaan yang dilakukan seorang Okno melewat direct message di Instagram pribadinya Bahwa hari ini kita mau melaporkan adanya dugaan tindak-pindana undang-undang IT cyber Dimana teman kami, adik kami, Mbak Syifa ini diancam dan ditaror untuk dilakukan penculikan Dan juga teman penculikan ada yang lebih daripada itu Kita ancamannya lewat DM Instagram sebenernya Cuman sebenernya udah lama ditarornya Cuman aku nganggepnya kayak, oh ya udahlah paling juga isi-isi doang orang gitu Cuman makin lama-makin lama ancamannya makin parah Dan gak cuman ke aku doang, sampe ke ibu aku, sampe ke asisten aku, sampe ke orang-orang sepiling aku Bahkan sampe ke kontak person yang ada di profile Instagram aku juga dihubungin sama dia Dan ancamannya udah makin parah gitu loh, jadinya udah gitu aku block Di akun yang satunya dia teror lagi pake kawan yang lain Setelah membuat laporan ke polisi, Syifa yang sempat merasa takut keluar rumah dan bertemu dengan banyak orang Kini mulai merasa lega dan tenang Sebenernya kalo ancaman-ancaman gitu banyak ya di social media aku biasa temuin gitu Cuman ya yang emang puncaknya ya sekarang-sekarang ini yang kayak emang udah bikin aku merasa terancam dan merasa gak nyaman Takut sempet aku sempet, sebenernya kan puncaknya tuh pas aku lagi di lokasi syuting, aku lagi syuting Sempet takut mau ketemu orang, sempet kayak aduh kalo orang yang gak aku kenal tuh kayak aduh-duh-duh sempet kayak takut banget deh Dampaknya jadi kayak takut banget aku mau ketemu orang tuh kayak jadi gitu Pedanggut kondang Saskia Gotik belum lama ramai menjadi perbincangan lantaran kos-kosan 10 pintu yang dibangunnya di kawasan Cikarang menjadi sengketa Diketahui tanah yang dibangunnya tersebut masih tercatat meliksah seorang wanita bernama Dewi Novitasari Dewi mengaku pada saat menyerahkan sertifikat tanah dirinya merasa terhipnotis Tak terima dengan pernyataan tersebut, diwakilkan oleh pengacaranya Jumat kemarin Akhirnya keluarga pemilik goyang itik itu melaporkannya Kapolres Metro Bekasi atas dugaan kasus pencemaran nama baik Laporan ini berkaitan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh saudari DN Dengan korban yaitu saudara SS dan saudari AS Berkaitan apa laporan ini yaitu saudari DN ini menyampaikan atau memberikan pernyataan di media televisi pada tanggal 27 Januari 2019 Yaitu yang bersangkutan merasa terhipnotis saat memberikan atau menjual sertifikat tanah kepada para korban Oleh sebab itu para korban merasa dirinya dirugikan oleh pencemaran nama baik tersebut Dan membuat laporan di Polres Metro Bekasi dan saat ini sedang kami tangani perkara Jadi yang melaporkan ke sini yaitu kuasa hukum dari saudara SS dan saudara AS Saat ini laporan dari pedanggut asal Bekasi itu sedang dalam proses penyidikan Dan rencananya para saksi yang terkait akan diminta keterangannya pada minggu mendatang Mereka permainan gadget membuat permainan-permainan tradisional mulai terlupakan Salah satunya permainan sweet metal Lantas apakah mereka mengetahui trik-trik dalam bermain permainan sederhana ini? Ini dia temen main gue Salsa Bila Adriani Jadi karena kita masih nunggu, masih nunggu prepare, gue mau ngajakin lo main games Lo tau gak games ini? Games-games anak 90an yang Tau banget, jago banget lagi Yang kayak apa sih? Sweet-sweet Kok sweet? Sweet metal Iya sweet metal Tak cukup bermain hanya satu kali Sebelum memasuki babak kedua Andy dan Salsa pun melakukan kesepakatan Untuk menghukum pihak yang kalah dengan membuatkan minuman bagi si pemenang Dengan sangat antusias, keduanya memulai permainan sweet metal sesi kedua Sebelum memulai, Andy terlihat kesal dengan tingkah Salsa yang tak mau memulai permainan secara duluan Gantian dong Gantian lah, kan tadi gue udah duluan Nih cewek gini nih, pasti gak mau ngalah nih Cewek tuh selalu benar, kenang aja Kok sama lagi? Emang enggak tadi gue gini? Ya udah Draw Eh iya Aku udah Kembalik Pemirsa Salah Berita, gue bikinin buat lo Bentar ya Udah deh kalau gitu Oke deh Pemirsa Karena gue kalah nih, emang ngeselin gue harus bikin kopi deh Rupanya tak hanya kompak dalam film Keduanya juga memiliki selera yang sama dalam menikmati kopi Maka tak sulit bagi aktor 18 tahun tersebut Untuk membuatkan kopi yang sesuai dengan selera partner mainnya tersebut Ini ada apa aja suas? Ada jualan Regal, terus palm sugar Yang paling enak yang mana Mas? Untuk yang seger sih ada Regal sama palm sugar Yang mana tuh Regal? Mau Regal aja Regal ini? Ini palm sugar Ini yang Regal Oke kita cobain Aku mau yang mana? Tuh kan, kita tuh emang sehati Jadi gue udah tau mau jadi apa Gak soal pesenan kita kayak gak jauh-jauh beda gitu loh Kayak pas syuting aja kita pesenannya sama Sama Ini kita cobain yang kopi rasa Regal Wah kayaknya enak sih Gitu Kita juga bikin nih pemirsa Manis? Manis? Yalah lu di sebelah gue Coba ya Apa gak yang lain? Jadi kan bisa tekeran-tekeran Enggak Cheers! 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 Sebenernya bukan bikin tanah sedia sih Dia cuma nuangin es datu sama kopi Kopinya sih dikit ya, lebih manis gitu Cuman enak sih, enak banget lah Kayak rasa kue gitu loh Tapi enak Thank you! You're welcome! Tadam 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 Tadam